Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Enter the Wild 2018. Film ini berkisah tentang sekelompok muda-mudi yang melakukan pendakian ke gunung, tetapi hal sepelek membuat mereka tersesat di hutan. Dapatkah mereka keluar dari hutan itu? Langsung saja kita saksikan. Happy watching! Film dibuka dengan sekelompok muda-mudi yaitu Dylan, adik tiri dari Carr, serta Pipa dan Tony. Dimana mereka akan melakukan pendakian ke gunung dalam rangka bernostalgia ke sebuah pohon tua yang pernah Dylan dan Carr datangi di masa kecil mereka. Terlihat Dylan dan Pipa mempunyai hubungan gelap. Kemudian Dylan bertemu dengan temannya bernama Zeke, dimana dia ikut menumpang mobil mereka ke kota berikutnya. Ketika beristirahat di kota tersebut, Zeke kesal karena mobilnya masih dalam perbaikan bengkel. Kelompok itu pun mengajak Zeke ikut bersama mereka melakukan pendakian. Setibanya di titik pemberhentian mobil, Dylan memberi teman-temannya baju solidaritas untuk dikenakan. Mereka pun berjalan menuju lokasi pohon tua itu berada. Kemudian Carr memberi panggilan telpon ibunya ke Dylan, mengabari ke ibunya Carr bahwa mereka baik-baik saja. Mereka pun tiba di ngarai atau lembah yang dalam dengan tebing-tebing bebatuan, dimana wilayah itu sangatlah luas. Kemudian beristirahat sejenak di tengah pepohonan, terlihat Carr yang kurang nyaman dengan perilaku Tony yang menyukainya. Pipa yang mengomentari kalung Dylan, terungkap bahwa kalung itu adalah milik almarhum saudara kandung Carr, dimana kakaknya Carr meninggal karena kecelakaan mobil di masa lalu. Di sore harinya, kelompok itu pun menuruni ngarai dengan tali. Ketika Jake bertanya bagaimana cara mereka kembali nanti, Dylan memberitahukan bahwa mereka tak kembali lagi ke tempat ini, melainkan mengitari wilayah dengan peta yang telah mereka siapkan. Mereka pun turun satu persatu, dimana Dylan terakhir yang turun. Terlihat kelompok itu kembali melanjutkan perjalanan dengan tebing bebatuan di sekitar mereka. Ketika akan melihat peta arah tujuan mereka, Dylan pun memberitahukan bahwa dia lupa mengambil peta yang diletakannya di batu saat dia menuruni tebing. Carr pun dengan nada kesal memberitahunya bahwa mereka dapat tersesat jika berjalan tanpa peta. Namun pipa menenangkan keadaan bahwa mereka masih memiliki kompas, memaksa kelompok itu kembali melanjutkan perjalanan tanpa peta. Ketika sedang beristirahat, Dylan meminta maaf ke Carr atas kecerobohannya. Mereka pun membahas tentang para gadis, dimana Carr tak menyukai Tony, melainkan tertarik pada pipa. Namun Carr tak mengetahui bahwa Dylan dan pipa telah menjalin hubungan gelap. Saat kembali melanjutkan perjalanan, terlihat Dylan yang bersikap cuek ke pipa. Ketika Carr sedang menyiapkan tempat masak, dia pun mulai mendekati pipa, membuat Tony kesal melihatnya, namun Dylan berusaha terlihat biasa saja. Ketika pipa berusaha merayu Dylan, dimana dia mengejar Dylan yang berlari menjauhinya. Pipa yang mengira Dylan sedang bermain-main padanya, dia pun menyatakan bahwa dia tak mencintainya dan dirinya sedang kacau, membuat pipa terheran dengan sikap Dylan. Saat sedang makan bersama, Dylan memuji masakan saudaranya dan menyindir halus pipa, dengan berkata apa jadinya seorang wanita yang tak bisa masak, membuat pipa kembali ke tenda dengan raut wajah marah. Sementara Sek yang mengeluh karena mempunyai kesibukan di kota, mereka pun memberitahukan bahwa semua orang mempunyai kesibukan, membuat Sek merebut kompas yang ada di tangan Dylan. Di dalam tenda, Tony menghibur pipa, sementara di tenda pria, Dylan mengajak Carr menantap bintang, dengan menyalakan lilin, dalam rangka mengenang almarhum kakaknya Carr. Keesokan harinya, Dylan yang telah bangun, dia pun menemukan, bahwa makanan mereka, telah dihabiskan oleh hewan liar, dimana mereka semua, tak lagi mempunyai persediaan makanan, selain cemilan Carr, yang masih dia simpan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dimana mereka, hanya menemukan jalan buntu. Tony yang mengeluh, bahwa dia mempunyai kondisi gula darah rendah, Carr pun dengan terpaksa, memberi jatah makannya, dan melarangnya memberitahu ke yang lain. Terlihat kelompok itu, melewati rute jalan, yang dikelilingi dinding bebatuan. Mereka pun singgah beristirahat, dimana Carr, memberikan jatah makan, kepada masing-masing. Kemudian kelompok itu, melewati sungai kecil, dimana saat sedang melewati sungai, Dylan mengusik pipa, dengan memainkan nada seram, membuat pipa terpleset karenanya. Kelompok itu pun beristirahat, menghangatkan tubuh, sementara Carr dan Dylan, pergi mencari sinyal di ketinggian, pipa pun menolak untuk digambar, membuat Tony sedih. Terlihat Carr dan Dylan, hanya menemukan jalan buntu. Ketika berjalan kembali ke tenda, mereka menemukan, jalan menuju ke pohon tua tersebut, dimana Dylan memutuskan, untuk pergi sendiri ke pohon tua itu, namun Carr tak ikut bersamanya, mengingat mereka telah tersesat lama, di dalam hutan. Dia pun mendatangi pipa, dimana mereka sempat berciuman, dan diintip Dylan, tetapi pipa menolak, dicium Carr. Di tenda, Dylan meluapkan kekesalannya ke Jake, karena telah memakai ketengannya. Jake pun mengajak mereka bermain game, agar suasana relax, dimana terungkap, rahasia mereka telah menjalani hubungan selama ini, dengan pernyataan pipa ke Dylan. Carr yang tak menyangka akan hal itu, dia pun meluapkan kekesalannya, dengan membakar baju solidaritas mereka. Dylan pun memberitahukan, bahwa di masa lalu, dia bersama kakaknya Carr, saat terjadi kecelakaan tersebut. Tetapi dia kabur, dan tak membantu kakaknya Carr. Terlihat keduanya termenung, dengan rahasia yang telah terungkap. Jake pun menuduh Dylan, bahwa semua kejadian yang menyebabkan mereka tersesat, karena dirinya. Dylan pun menjawab, bahwa dia merasa sangat bahagia, dengan semua kejadian yang menimpa mereka. Di pagi hari, Tony memberitahukan ke Carr, bahwa Dylan telah mengambil tali dan kameranya, serta tulisan yang dia tinggalkan, yang menyatakan, bahwa dia pergi memancing. Mereka pun mencari Dylan, dengan memanggil-manggil namanya. Carr yang memutuskan mendatangi jalur, menuju pohon tua, dia pun menemukan kalung Dylan, yang ditinggalkan di jaketnya. Ketika kelompok itu saling terpisah, Jake pun melihat tas Carr, di mana dia memakan semua, jata makanan yang lain. Mereka pun kembali ke tenda, dengan suasana hati kacau. Carr yang muak dengan semua ini, dia pun menghancurkan gitar Dylan. Kemudian Jake memberitahukan ke mereka, bahwa dia akan pergi, dengan kompas di tangannya. Dia pun kabur berlari menjauhi mereka, dengan ketiganya yang mengejar Jake. Ketika Jake terjebak di jalan buntu, pipa pun menyerang Jake yang akan kabur, membuatnya terjatuh di kayu, di mana luka di kakinya sangat parah. Mereka pun mengeluarkan kayu, di kaki Jake. Di malam harinya, Tony memberitahukan, bahwa mereka harus keluar dari hutan esok hari, mengingat luka di kaki Jake, yang harus ditangani medis. Ketika Carr akan membagikan jatah makan, Jake pun mengakui, bahwa dia telah memakan semuanya. Terlihat Carl yang sangat kesal, dengan memegang luka di kaki Jake. Keesokan harinya, mereka pun berjalan mencari jalan kembali, dengan Tony yang membantu Jake. Ketika kelompok itu beristirahat, Carr memutuskan untuk pergi mencari Dylan. Dia pun merobek kain bajunya, agar dapat menemukan jalan kembali ke tenda. Carr yang tiba di sebuah gua, dia pun berteriak memanggil Dylan, dan memutuskan masuk ke gua tersebut. Ketika menemukan sungai di depannya, Carr pun berenang memasuki sungai, tetapi tak mampu menahan dinginnya air, membuat dia kembali, dan membawa udang sungai, untuk dimasak. Terlihat mereka memasak udang tersebut, di mana pipa memaksa Tony yang vegetarian, memakan udang. Pipa pun mendatangi Carr di dalam tenda, saat akan bercocok tanam, Carr menolaknya, karena merasa bersalah pada Dylan. Keesokan harinya, terlihat Jake yang semakin sekarat. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, dengan membawa Jake dengan tandu. Terlihat kelompok itu, berjalan kesusahan membawa Jake. Sementara itu, pipa melihat dari kejauhan, tali gunung yang dibawa Dylan. Mereka pun menemukan, bahwa Dylan telah menaiki tebing. Terlihat kelompok itu, membuat simpul, agar dapat menaiki tebing. Dimulai dari Carr, lalu pipa, serta Tony, dan Jake yang diangkut ke atas. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, terlihat Carr, yang terkejut akan sesuatu, dan langsung berlari sendirian. Dimana dia menemukan arah menuju pohon tua tersebut, dia pun menuruni tebing, ke lokasi pohon tua, dimana Carr menemukan Dylan, yang telah tergeletak sekarat, di atas bebatuan. Dylan pun sangat senang, dengan kedatangan Carr, dan memberitahukannya, bahwa dia terjatuh, saat proses menuruni tebing, sehingga tulang punggungnya retak, dan tak bisa bergerak. Ketika Carr mencoba membantunya berdiri, tetapi Dylan tak mampu menahan rasa sakit. Dia pun memberikan, daun pohon tua ke Carr, dimana daun itu, diletakkan di badan Dylan, mengisyaratkan itu, adalah acara pemakamannya. Terlihat Dylan yang menangis, karena mereka akan berpisah selamanya. Carr yang telah tiba di kelompok, dia pun memberitahukan ke yang lainnya, bahwa Dylan telah tewas, dalam proses mencari pohon tua. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dengan membawa seks. Ketika tiba di ngarai, Carr memanjat ke bebatuan, dimana dia hanya menemukan ngarai yang tinggi, dan sangat luas. Kelompok itu pun membuat asap, agar diketahui keberadaan mereka, dengan keadaan pasrah, sambil menunggu bantuan. Itulah seluruh alur cerita film, Enter the Wild 2018. Pesan moral film ini ialah, lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu, sehingga kita akan menerima, kebaikan itu sendiri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video suruh berikutnya. Terima kasih telah menonton!